Intro Halo solo people Sudah sekian Purnama tidak membuat video Kali ini videonya Jahat Pil tipis-tipis lah Kerja capek-capek ya kan Pergi-pagi pulang malem ya Biar keliatan ada hasilnya Udah hampir 1 tahun gue bangun Cuma belum jadi-jadi Ya udah hampir 80% lah Gue punya impian bangun rumah akan kayak gini Di saat uangnya cuma segini Nanti ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi Pengennya sih memang langsung jadi Cuma ternyata gak segampang itu Dan butuh uang yang lumayan banyak Ini tuh bagian teras rumahnya Bagian teras rumah Kalau ini sengaja gue bikin kayak Kamprot gini Ya pengen beda aja gitu Ini nanti ada pagar disini Ini tuh mau rencananya Gue kasih tanaman sih Niatnya dikasih lampu LED Di sepanjang ini Nether L ini Tadi ini mau dibuat aman Cuma kayaknya karena gue selalu pulang malem Dan akan sulit dijangkau untuk dirawat Ini di keramik wool Sampai itu juga buat kartot Ini terasnya emang lumayan kecil Karena gue juga gak mau yang terlalu besar Dan ini tuh langsung ke atas gitu Long Udah 80% udah keliatan Cuma emang yang kayak Ini belum ditambel gitu-gitu lah Ini belum dibersihin segala macem Pas masuk emang lumayan panjang Emang panjang ke belakang Cuma emang lebaran dikit Tangga ke Bawah Lumayan bingung sih Jadi emang kontur tanahnya tuh Ke bawah gitu loh Ini nanti gue jelasin Ini kita Kesini dulu Ini gambarannya Nah masang ini lumayan drama ya Ini jadinya harus gue buat Tambahan lagi Karena kemarin keramiknya tuh Bumpel-bumpel Karena ada Something miskomunikasi Dan ini Tadinya tuh gue mau nyambungin Ke bawah aja Jadi gak perlu ada dua macam Teralis ini Tapi Satu dua lain hal Akhirnya Jadi gini Satu 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 Ini kan abis dikepap Abis tuh pada Hancur Tapi nanti bakal ditambel sih It's okay Ini gue sisain Karena emang nanti bakal gue Jadiin space Buat Naro barang-barang Siapa lu martil Obeng segala macem Ya Kalau lurus kesini Ini tuh Harusnya Sebenernya harus ada beda Tinggi Cuma Sudah Terpasalnya Dan tidak bisa dibongkar Bisa dibongkar Tapi ini Hancur Kalau gak mau yaudah Ini gue sengaja bikin Buat Buat ngebedain Tadinya tuh Mau Gue kasih Kayak pintu kaca Gitu Cuma ternyata Pintu kaca tuh mahal ya Jadinya Untuk sementara Agar bisa ditempatin Yaudah Di Lossin dulu aja Nah ini rencananya Mau gue buat Untuk tempat Mesin cuci Kan los ke atas gitu ya Nah Emang gue sengaja buat Biar pencahaya Ini langsung ke bawah gitu Tadinya juga ini buat Taman kecil gitu loh Yang di dalam Budget lagi ya Balik Akhirnya nanti Paling ini ada Lampu sorot aja Ini ada Mesin cuci disini Nah buat jemurnya Ya kalau punya uang ya Beli mesin cuci Yang bisa langsung kering sekalian Kalau gak ya Ada Gue liat di Shopee sih Yang Kalau kita Puter Nanti dia tuh naik ke atas gitu loh Nah Bisa di Gantungin di atas gitu Ini Tadinya tuh Malu bang kecil Bingung Biar Dapurnya Gak terlalu Tutup banget Ini gue buka Nah Ini nanti masih bisa dikonsultasiin sih Mau dibikin Meja Eh meja lipat Meja lipat Buat meja makan gitu Bisa atau enggak Kalau gak custom Lanjut Kita ke dapurnya Akhirnya gue beli yang Yang ukuran 50-50 Kompornya juga Kompor tanem Terus ini juga gue yang milih Sinyal Yang harus Ini sih Harusnya udah ada peredam ya Nanti ini posisinya Disini ada kulkas Nanti tuh ada Kitchen set Disini Cuma Balik lagi Gadget ya Kalau udah Ini lanjut ke Kamar mandi Yang di Lantai tengah Ini kita nyebutnya Lantai tengah aja kali Gak cukup sekali Dua kali Kita kalau Mau beli keramik Harusnya mau milih Bener-bener sih Kerannya Showernya Emang sengaja Beli yang murah-murah aja Nanti tuh bisa juga Dipasang buat Motor heater Yang penting Udah ada dulu Salurannya Ini juga gue nanti ada Post level Hex house nya Lanjut Nah ini 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 adalah Kamar yang di ruang tengah Jadi ukurannya Gue lupa nih berapa Ini kamar di ruang tengah Gue buat Untuk Kalau Ada arjen Misalkan Orang tua sih Yang pertama Yang pasti gue prioritasin Buat Kalau mau tidur Berdia gak naik-naik tangga Turun tangga Biar gak ribet sini Yang kedua Kalau ada tamu Yang ketiga Sepertinya Setelah Anak gue lahir Yang pertama Kita akan Tidur disini sih Jadi biar Jadi biar Istri gue juga gak Naik turun tangga Juga Buat colokan AC Ini pintunya Emang dipasang Terus ada colokan Kalau liat Plafonnya Dia tuh emang Yang turun ke bawah Gitu loh Bukan yang ke Dalem ke atas Itu ada Ada istilahnya Cuma gue lupa Biar buat Pemanis aja sih Di sekeliling itu Nanti Mau gue buat LED Melilingin itu loh Di dalam Lampu LED warna kuning Lagi-lagi kita ke atas Ini Lantai atas Lantai 2 Ya gitu loh Nah Ini di Lantai Atas Atas kali ya Menyebutnya Dari tangga Ini ke depan Tadi sama Ini juga mau dibuat Pintu kaca gitu Geser Cuma sudah Kadung Jendela Ini pasti nanti Jadi pintu Trouble dikit Karena sangat ukur Ini nanti tinggal Ditambah aja Di semen Sudah jadi Ini gambarannya Ruang Lantai atasnya Itu tuh Dipisah gitu loh Rumahnya Jadi biar kalau ada Something problem Gak langsung semuanya mati Gitu loh Kamar Anak sih Yang tadi tuh sebenarnya Kamar anak juga yang bawah Ini juga kamar anak Gue buat Selaman mungkin Biar gak terlalu kecil Juga Biar Sama ini aja semuanya Dibukanya Ke atas gitu loh Yang ini juga kan Nah ini buat Kamar anak Ini disini juga ada Kamar mandi Cuma Gak terlalu besar Ini buat kamar mandi Yang Kamar disini Nah ini yang gue bilang Tadi keramik dinding Ini gue suka sih timbul Kayak gini Putih Lagi-lagi putih Lagi jongkok Kenapa Biar ada variannya Aja sih Dan ini juga lebih murah Ini ikran sama showernya Lagi-lagi gue juga Kalau disini sih Gue gak pake water heater Karena memang tadinya juga Buat asal bisa mandi Dan Buang air besar Buang air kecil Gak perlu ke bawah Kalau dari kamar ini Untuk BAB dan Buang air kecilnya Ini tuh Tralisnya Juga buat Ngejagain kita Buat ke bawah Jadi yang kamprotnya Ini yang tadi di bawah Itu cuma sampe sini aja Sisanya tuh Samain semua temboknya Ini tuh rencana Mau dibuat Apa ya Tarong meja komputer Juga bisa TV juga bisa Karena gue udah siapin Memang Gue udah minta banget Buat Stop kontak Itu dimana-mana Kayak gitu Dan Ini adalah kamar utamanya gue Pintunya juga belum ada Nah kamar utamanya ini Tapi gak Ini tuh mau di lossin Kamar mandinya Ini kita kalau kamar mandi dulu Nah tadi itu kamar mandinya Mau di lossin Ini kan kalau dijagulin Kamar mandi yang luar tadi tuh Nah itu tadi mau gue lossin Biar lebih panjang Cuma Tipe orang yang kayak Males gitu Buat Nanti kalau udah ini Baru bikin lagi Nanti kalau udah ada Anak gede-gede Bobok lagi Nah ada plus minusnya sih Nah di gue tuh Yaudah lah Ini gue bagi dua aja Tapi ini lebih besar Karena ini kamar utama Ini rencana Di sini ada washtub Di sini nanti ada toilet duduk Nah di sini dibagikan Untuk mandinya Showernya Itu juga ada water heaternya Udah Udah dipasang Saluran-salurannya Memang belum rapi semua But the scene Ini bakalan Tanjang gitu sih Gue suka Cuma Itu gue mikir Buat anak lah ya Biar di depan Dan ini gue milik Di sini di kamar Di bagian belakang rumah Kenapa bukan di depan Karena kalau di depan Gue udah Nggak bisa ngeliat Istilahnya kayak Ya gini Gini Kalau ini kan Gue bisa liat Viewnya lumayan Di sini Bisa liat senja Nah Jadi kalau di sini Gue masih bisa keliatan Bagian viewnya tuh Lebih luas gitu loh Kalau di depan tadi Itu kan viewnya cuma Rumah lagi Kalau di sini enggak Eh Nah itu emang dibuat agak Ke dalam Karena buat Rumah Gordinnya Colokan AC Colokan lagi Colokan lagi Nah Kalau keluar Kita nyebutnya balkon sih Ini kita nyebutnya balkon Ini kan pintu ya Ini balkonnya lumayan panjang Kesana Nah ini yang lumayan bahaya nih Jadi kalau ke Placer dikit udah pindah alam Batasnya ini tuh ini Kayak yang dia sejajar Ruang-ruang tengah Jadi ke bawah gitu loh Jadi kayak apa ya Jadi tananya gini Ini rata yang sejajar Sama yang rumah depan Terus ke belakangnya tuh Dia turun Hampir 90 derajat Terus kesana lagi Nah ini Bagian fondasinya Di tengah ini Fondasi lebih kan untuk Nopang Biar Sampai tambah kuat lah Setelahnya gitu Karena kalau dilihat tuh Ya ini dari bawah Di ruang tengah Dan nanti atas Ini juga sama Dibuat ke bawah gitu Telefonnya nanti sama ini juga Keliling buat LED Jadi kita lanjut Nah ini ada lagi Satu lagi Ini tangga ke rooftop Cuma Gue tadinya bingung Antara dipakein Genteng Atau enggak Gue milih buatnya Kalau di endak aja Langsung enak kali ya Gue juga suka Emang dari dulu punya niatan Pengen Punya rumah Yang punya rooftopnya gitu loh Ini kan nyebutnya rooftop Cuma gak tau sih Kalau kita lihat ke atas Ini tuh sebenarnya mau dipakein kaca Cuma karena Biasa budget lagi Ini tuh tinggal ditarik aja sih sebenarnya Wah diiket kayaknya di belakang Ini sebenarnya tinggal ditarik Nanti dia kegeser Nanti tinggal ditarik Yang sebelah sini Nanti dia tinggal nutup Sementara ya pake Asbest plastik ini Ini kalau ke atas Plastik ya Jadinya udah pada kecah Karena kan buat sementara doang sih Kalau gue punya budget uangnya lagi Ya gue lokasiin buat diganti kacau Gitu sama yang sebelah sana juga tuh Lumayan kan Kalau gue duduk-duduk Nah ini sengaja Meja sama colokan maiku Main laptop Atau gue ngopi-ngopi sama temen-temen Tinggal disini Neliatin senja juga kan Tuh gitu Dari dulu gak mau ada genteng sebenarnya Kayak mainstream aja gak sih? Gitu jadi biar di Dug sekalian Kanopi Ini gue gak perlu pake kanopi Tapi gue dug aja sekalian Pohon-pohon ya Masih hijau lah ya Nanti bakalan gue kasih tanaman-tanaman lagi sih Kalian Ruang paling bawah Ini yang gue bilang Lantai bawah Basement buka Gudang buka Dan emang Tadinya tuh mau diuruk Mau diratain aja gitu Jadi emang cuma dua lantai kan Satu sama dua Cuma ternyata Kalau udah dikalkulasiin Biaya nguruk Seluas ini Setinggi ini Sama kita ngedak Dibikin bangunan ya Sama aja harganya Gue bilang ya Mending bikin bangunan Jadinya kayak gini Nanti ada bencana jendela Nah itu udah di pintunya Enggak dibuat apa-apa emang Ya nanti bakal di keramik juga Cuma kayaknya bakalan belakangan Karena yang penting tuh teralis dulu Saya membuat depan Balkon segala macem Ini kalau udah ada Dayanya lagi aja Nah ini Lumayan Luas Ini gue emang gak tau sih buat apa Tapi pasti gue bakal keramik Ada Meja pingpong Atau ada benja biliar Atau nanti buat Nanti bisa Nonton bareng ala-ala Atau Mau ada konferensi Meja persegi Bundar Kotak Apalah itu bisa Ruangan Tapi belum tau Ya ruangan serba guna lah ya Bisa kayak gitu Ini tuh kalau dibuka Kalau harus di Itu ke Balakan Ini bilang tadi Pokonan Gue introvert deh Jadi gak mau ada Langsung koneksi Apalagi tadi kan Buka pintu langsung Pintu lagi Pintu kamar orang Pintu rumah orang Warga banyak Kamu banyak Bisa ngobrol disini Atau nanti Butuh olahraga Atau apakan bisa nantinya Ber setahun Cuma belum selesai-selesai Nyicil Pelan-pelan Satu-satu Ada uang Kita beli Kita bayar tukang Pelan-pelan ini Ini Pasatnya Itu emang Bentuknya G Emang itu inisial Dari nama kakek gue Gitu Segitu aja kayaknya Videonya Emang gak ada lagi Rumah sederhana Yang penting Bikin nyaman Rumah yang Gue mimpiin-mimpiin Semoga kalian juga bisa Bikin rumah yang Kalian mimpiin Biar keliatan aja Gaji kemana Ya kesini Gitu Tiba saatnya gue kasih tau Thank you buat yang udah nonton Dan ngikutin Sampai jumpa di Video selanjutnya Bye Ini dia Pasatnya Tuh Dia tuh bentuk G gitu kan Nah itu tadi gue bilang Tiba kalah ada LED Di sekeliling yang Ke bawah gitu Atas juga tuh ada Yang buat LED nya Thank you udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya